Mirsa Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo memastikan kesiapan Polri dan seluruh elemen untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November di hari ini berjalan aman dan damai. Sementara itu Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitas. Senen 25 November 2024, Kapolri menggelar rapat kemarinasi persiapan jelang pilkada serentak bersama TNI, KPU, dan Bawaslu di Mabes Polri. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyebutkan sejumlah poin penting terkait dengan pengamanan, distribusi, kesiapan teknis, serta antisipasi potensi kerawanan saat pilkada serentak. Kapolri memastikan seluruh distribusi dari logistik sudah dapat dipastikan aman. Termasuk di wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan terdampak bencana. Hal yang tadi kita pastikan terkait dengan bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar bantuan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Ketua KPU Muhammad Afifudin menyatakan seluruh petugas KPU siap melayani masyarakat hingga ke TPS. Sementara itu, Ketua Bapak Selu RI Rahmat Bagja menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri dalam memitigasi kerawanan pada kontestasi pilkada serentak tahun 2024. Koordinasi juga telah dilakukan, dari Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia. Secara teknikalitas penyelenggaraan, KPU sudah sangat siap untuk menggelar pilkada serentak 27 November besok, dan logistik sudah sampai ke daerah-daerah pemilihan, daerah-daerah yang pilkada, dan hari ini sampai besok akan didistribusikan ke TPS-TPS, dan kami sedang menyiapkan penirian pengadaan TPS di semua TPS yang sudah ditentukan. Dan kami juga telah berkoordinasi dengan Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, di tingkat Kapolda sampai dengan Kapolres, untuk melakukan mitigasi-mitigasi terhadap indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di lingkungan provinsi maupun kabupaten kota. Dan kemudian, dalam tiga hari ini, bersama Polri seluruh Indonesia, baik Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan juga di tingkat POSEC, kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pilkada kali ini. Terkait menjaga keamanan dan kelancaran jalannya pilkada serentak 2024, Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara pilkada untuk menjaga netralitasnya. Budi Gunawan mengingat karena aturan netralitas sudah diatur dalam undang-undang, termasuk cerat hukum yang akan diberikan bagi penyelenggara negara yang tidak netral. Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas dari seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah yang sama dengan tingkat desa. Terlebihal ini telah dibuatkan oleh keputusan MK No. 136, PU 12 Romawi 2024, tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral. Jelang pilkada serentak 2024, Polri telah menyiagakan sebanyak 1.433.441 personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan pilkada pada 27 November 2024 yang berlangsung di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extens sekarang! Terima kasih.